halo halo guys kali ini saya mau tutorial cara deposit dbtc dana yang belum paham simak videonya yuk jangan lupa like, komen dan subscribe ya dan aktifkan notifikasi biar kalian tahu kalau aku upload video baru Thank you happy for watching Halo assalamualaikum apa kabar semuanya semoga baik dan sehat ya oke masih seputar btc dana ya jadi kali ini saya mau tutorial gimana cara depositnya di btc dana ya cara depositnya gimana kalian eh disini kan beranda ya market position discover profile kita klik yang profile lalu disini ada deposit ada withdraw depositnya gimana sebelumnya kalau kalian sudah vertifikasi pasti kalian disuruh mengisi data bank ya dan inget data banknya itu harus sesuai dengan nama kita nama akunya juga kalau Nenem itu enggak masalah mau osin wabila mau terserah bebas ya tapi nama bank harus sesuai dengan nama ktp yang kita daftarkan lalu disini kalian bisa klik deposit disini ada banyak perlu pilihan banknya ada bank BCA ada bank e-wallet kalau e-wallet ini kan bisa ovo dana gopay ya jadi banyak ya disini ya kalian bisa melalui e-wallet lalu disini mandiri ada BRI ada bank lain kalau bank lain itu eh kalian bisa transfernya dari link aja dari mana aja masuk ke sini itu bisa karena disini menerima transfer dari semua bank tapi dari bank ya misalkan kalian dari BRI mandiri BNI kayak gitu ya Nah oke lalu disini ada BNI ada juga Alfamart kalau saya biasanya pakai BCA caranya gimana kalian tinggal klik saja deposit nah minimal deposit disini berapa minimal deposit disini 5 dollar kalau paling rendah itu 5 dollar 10 dollar 100 500 ribu atau kalau kalian pengen sendiri nulis disini misalkan kalian pengen 150 dollar berarti 2 juta 100 ribu misalkan 15 kan tadi nggak ada yang milih 210 kalau misalkan kalian mau 5 dollar berarti cuma 70 ribu jadi modal di btc dana itu bisa mulai hanya dengan 50 ribu rupiah 70 ribu rupiah ya yaitu setara dengan ya 70 rupiah 5 dollar ya jadi untuk yang modal tipis-tipis itu bisa jadi 70 ribu ini bisa kita bisa belanja beberapa kali karena kalau setiap kita belanja itu kan cuma 1 dollar 1 dollar 1,5 ya kita bisa bikin dua slot jadi disini kalau untuk belajar itu sangat mudah dan aplikasinya itu mudah dipahami enggak sulit ya jadi caranya kalau sudah misalkan contoh aku klik yang lima lalu disini kalian klik confirm kalau sudah nanti disini akan muncul disini tadi saya milihnya BCA ya nah BCA nah disini kalian bisa klik salin ya Nah ini bisa diklik copy atau salin kalau sudah di copy nanti kalian akan masuk ke mbanking lalu dipilih virtual account kalau kalian punya nya akun dana kalian bisa lewat dana kupai link aja ya Nah ini berlaku 24 jam jadi kalau kita sudah mau deposit waktunya 24 jam setelah lewat dari 24 jam hangus kita daftar ulang lagi jangan di transfer ya dan disini ada caranya kalau kita melalui mobile mobile banking BCA nah disini masuk ke mobile banking BCA anda pada menu utama pilih menu m transfer pilih menu BCA virtual account masukkan nomor virtual account lalu pilih ya kalau kalian memilih internet banking sama disini login ke internet banking terus nanti pilih menu transfer dana pilih menu transfer ke BCA ya sama virtual account masukkan kodenya ini nanti otomatis tagihannya itu atas nama kalian dan jumlahnya 70.000 sesuai dengan yang ada disini jadi caranya cukup mudah disini ada semua kalau sudah kalian klik saja kembali nanti jika kalian sudah transfer nanti akan otomatis masuk disini dan itu dalam hitungan menit ya cepet banget cepet banget dalam hitungan menit ya karena saya dulu udah sering transaksi disini tetapi ini baru aktif lagi baru kemarin ya nyoba $10 ya saya dulu pernah sehari itu $100 Aduh seneng banget ya oke teman-teman jadi caranya seperti itu cara deposit di BTC dana ini cocok banget buat ibu-ibu yang ada di rumah dengan modal Rp70.000 kalian bisa menghasilkan uang nggak harus sehari full jadi kita fokus aja satu jam kita bisa mencari $2 $3 kalau fokuskan nggak papa ya kita di rumah sambil jaga anak kita bisa cari uang di HP kita punya HP dimanfaatkan ya daripada kita buat hal-hal yang nggak penting lebih baik kita manfaatkan untuk menghasilkan uang jadi itu tadi tutorial dari saya semoga videonya bermanfaat buat kalian yang suka videonya jangan lupa kalian like subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru dan buat kalian yang mau request mau upload video apa silahkan bisa tulis di bawah komentar Oke teman-teman sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati